Bismillahirrahmanirrahim Tetaplah bertahan untuk menjaga rahasia sunnah sedekah yang kita keluarkan Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahulah Kecuali yang sifatnya wajib Anda bisa menyiasati kalau yang namanya zakat mal yang anda keluarkan Terang-terangan sama orang tua Ini zakat mal saya kasih kakak saya yang susah nih mah Ya pak ya, saya kasih nih InsyaAllah manfaat Tapi kalau buat yang sunnah jangan Cukuplah Allah yang tahu Karena memang sunnahnya seperti itu Ya banyak sekali lah kasus mulia yang dilakukan oleh Khalid bin Walid Oleh Ali bin Abi Talib dan beberapa sahabat lainnya Salah satunya Ali lah Ketika beliau menjadi khalifah Itu beliau orang yang gemar keliling malam memberikan sedekah pada janda-janda miskin Ketika beliau dibunuh oleh Ibnu Muljam Dengan sembilan bacokan di lehernya Ketika maitnya dimandikan Di selah-selah bacokan di lehernya itu ada kulit-kulit kapalan Ini menjelaskan bahwa inilah bekas tambang ketika beliau membawa gandum yang berat Berarti selama ini Ali lah yang membawa bantuan buat orang miskin Yang orang gak ada yang tahu Khalid bin Walid ketika maitnya dimandikan Dibuka bajunya dimandikan maitnya Orang menyaksikan yang memandikan saat itu Tidaklah pada pori Khalid dalam badannya Kecuali ada bekas sayatan pedang dalam perangnya Ini sebuah kemuliaan Merahasiakan sesuatu yang sunnah merupakan kemuliaan dalam Islam Jadi jangan terpancing Orang yang sukses itu Orang yang gak terpancing ke permainan orang lain Ya jadi kalau seandainya kita berbuat sebuah kebaikan Ya ujiannya komplain Ujiannya orang menghardi kita Kita jangan terpancing Apalagi Antum punya masa lalu Yang buruk Sekarang sudah bertobat Udah jangan perlu orang lain tahu Antum melihat dalil dalam iwat imam muslim Tentang tiga hal yang menimbulkan manisnya iman Yang ketiga Nanti bahasan ini akan datang Kita bahas di masjid yang lain ya Di bahasan yang ketiga itu ada Ya ini Orang bisa merasakan manisnya iman Kalau dia membenci akan masa lalunya yang buruk Jadi yang paling baik Dia punya masa lalu yang buruk Dia tutup Udah orang gak perlu tahu Cuma kadang-kadang Ustaz Ini kadang-kadang Ustaz Emang hidup ini kadang-kadang sih Ustaz ya Aduh Saya udah gak mau macem-macem Ustaz Cuma dia mancing-mancing saya Aduh Kalau dia tahu siapa saya Tuh kan Kita ngomong yang gak-gak Timbulnya apa Meskilah Kamu beruntung ketemu saya sekarang Kalau dulu Dia buka tangannya kiri kanan Biar kelihatan tato-nya Betul Mending tato bagus tulisan doang Jangan menangis Mak Bikin orang takut Jangan suka bangga sama dosa Apalagi senyum-senyum dengan dosa sendiri Jangan tangisi dosa di masa lalu Ini kadang-kadang kita tergolong orang yang Senyum sendiri Antung kenapa senyum sendiri Ingat dulu Ingat dulu Menangis bukan tersenyum Gak mungkin merasakan manusia iman Wallahu alam Wallahu alam Lika tersenyum Jangan muka Jangan provincial Jangan protesting Terima kasih.